Tantang yang kan kita hadapi Bergandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila Kita bernapas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Berpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu oh kawan Demi negeri ini Jadilah generasi emas Cerdas berkaratan itu kita Berjuang dan harus berani Kita terus berehkan prestasimu Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernapas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kuisis Kuisis membantu guru menghemat waktu Begini cara kerjanya Kuisis adalah aplikasi pembelajaran Yang dapat digunakan para guru Untuk siswa mereka Untuk mengerjakan kuis Guru dapat membuat akun Melalui email Dan mengakses akun mereka Di HP atau komputer Di kuisis Guru dapat menggunakan Jutaan soal yang telah dibuat Oleh guru lainnya Dengan cukup mengetikan Kata kunci soal yang diinginkan Atau guru juga dapat Membuat soalnya sendiri Dengan mengkombinasikan Beberapa kuis guru lainnya Saat ini telah tersedia Lima jenis soal di kuisis Guru juga dapat Memasukkan gambar Dan rekaman suara di kuis Ada tiga mode permainan di kuisis Yaitu mode langsung PR Dan latihan Pada mode langsung Guru dan siswa Akan bermain pada waktu bersamaan Di sekolah atau di rumah masing-masing Pada mode ini Siswa dapat bersaing secara individu Atau tim Agar seperti cerdas cermat Pada mode PR Guru dapat menugaskan kuis Kepada siswa Dan dapat diatur batas pengerjaannya Hingga dua minggu Pada mode latihan Guru dapat memberikan kuis Dan siswa dapat mengerjakannya Kapan saja Tanpa batas waktu Saat bermain Siswa akan mendapatkan Tampilan layar dan musik yang menarik Dan dapat diubah-ubah Selain itu siswa juga akan melihat Papan peringkat Meme yang lucu Dan nilai kuis Kuisis akan melakukan penilaian otomatis Dan dapat diakses guru secara langsung Hasil kuis dapat diakses di web Atau dapat diunduh dalam format Excel Atau PDF Guru akan mengetahui semua jawaban siswa Ketepatan siswa Soal termudah Tersulit Hingga waktu menjawab di setiap soal Selain itu Kuisis juga memiliki fitur kelas Yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom Temukan sebuah kuis sekarang gratis Tersulit Tersulit Saatnya meraih mimpimu Tersulit 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 Udah banyak yang Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Rizal Alhamdulillah baik, sehat Ini hujan terus ya dari tadi ya Dari pagi Mudah-mudahan sinyal kita aman Di malam ini, iya, 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 benar-benar Biasanya kalau cuacanya rada Ini ya, sinyalnya Kalau hujan, sinyalnya kabur Pak Karena duduk dulu Oke, kita menunggu teman-teman yang lain ya Teman-teman guru semuanya, Masya Allah ya Malam, hari Jumat loh ini weekend Masih disemputin buat belajar, luar biasa Luar biasa ini Di sini ada beberapa yang saya kenal Seperti ini Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum Pak Kalimaule Assalamualaikum Pak Sudah sampai rumah Pak Iya, saya sampai rumah Bu, yang saya cek itu Pak Arijal ya Iya Pak itu Saya ini Yang cek tadi Tentang ini kegiatannya Saya bingung ini Maksudnya kan Ada Ini untuk dapat sertifikannya itu Maksudnya kan Ini agendanya Ngapain aja Soalnya kan banyak link-link Banyak Apa namanya Yang harus diisi gitu Tiba-tiba udah muncul lagi Baru kemarin Tadi muncul lagi Apa namanya Disitu Untuk Dafter lagi gitu Jadi saya bingung Ini alurnya Kalau saya melihatnya Tidak jelas Karena tidak ada Rondon acara juga Untuk sampai Terakhir gitu loh Oh gitu Tapi sudah Sudah dapat link ini Berarti kan sudah Sudah mendaftar ya Pak Ya Sudah Iya Iya Oke nanti Mengikuti saja dulu Acaranya Nanti Akan ada Link daftar hadir Pada saat Sesi Pas pelaksanaannya Ya Oke siap-siap Pak Terima kasih Pak ya Ya Kita masih menunggu Bu Bu Paiko Ada Bu Sriwart ini Wah ini Bu Sriwart ini Luar biasa Iya Salam Bu Kayaknya Benar Memang Mungkin karena Hujan ini ya Bu Iya Hari ini ada hadiah Ada gak Pak Ada 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 Yang belum Join Kasih tahu teman-temannya Hari ini ada hadiah Khusus hari ini Kemarin Khusus hari ini ya Webinar pertama Kedua dan ketiga Kemarin itu Belum sempat Ngasih hadiah Khususan ini ya Ada Ini ya Apa Pak Souvenir ya Dari Kuisis ya Ada Ada Nanti akan Kita siapkan Ayo Bapak Ibu Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum Wah selamat Bu Angkororatri Kenapa Pak Kayaknya dapat ini Kayaknya kemarin Oh yang itu ya Yang Kuisis itu ya Pak Yang Lomba video Iya itu Ide pembelajaran yang Sudah direkam Sudah lama Cuma tidak pernah Diapakan Pas ada lembah Langsung di edit Jadi itu HP saya isinya Video kegiatan Belajar di sekolah Di sekolah Fotonya anak-anak Gurunya yang jarang selfie Semuanya Alhamdulillah Ya Semua bisa Pak Cuma bisa Cuma itu Halo Oke Disini sudah ada 44 ya Pak Rizal Kita nunggu sampai Berapa nih Pesertanya Yang sudah daftar berapa Pak Di grup Kalau nggak sih ada seratusan ya Pak Iya betul Di grup sudah ada seratusan Saya Trigger pakai Screenshot Zoom lagi Jadi Ini sebenarnya Menunggu Menunggu Bu Paiko Mungkin masih di jalan ya Tadi Kalau nggak nanti Saya Ini dulu Mungkin kita bisa Kita mulai aja Kali ya Bu Bu Ini Oh sudah ada tuh Bu Paiko Sudah Join Wah Ehnya Sudah sampai rumah Ya Bu Paiko sudah ada ya Sudah bisa dimulai Pak Oke Oh sudah ada Saya cek suara dulu Tes 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 Nah Sinyalnya aja yang Kayaknya ini ya Biar banget Biar banget Sinyalnya Nggak jelas ya Oh iya Sinyalnya Your network Bandwidthnya Is low nih saya Pak Rizal Pak Rizal Kita ada Kedatangan tamu ini Nggak istimewa Di grup ini Di Zoom ini Ada Bapak Pengawas SD Koordinator Pengawas SD Tangsel Oh iya Ada Pak Samsudin Sya Allah Sya Allah Terima kasih Pak Ini Terkadir aja Luar biasa Gimana Masya Allah Pak Samsudin Saya jadi tambah semangat nih Pak Makin semangat nih Bu Dia Nanti Masih ya Pak Sudah hadir Masya Allah Oke boleh Cuman lihat aja Ini guru-guru SD Ada berapa ya Ada berapa ya Catat-catat Ayo Perkenalkan Ini di kolom cat kali ya Ini saya lagi lihat Banyak wasap Banyak wasap Banyak ya Semangat ya Saya share lagi nanti Ingatkan di grup teman-teman Oke Boleh Bu Bu Ispa Silahkan Baik Terima kasih Pak Rizal Budia Mohon izin Kita mulai acara Pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Sudin Alhamdulillah malam hari ini Hadir Ya Luar biasa Semoga Menjadi Satu motivasi ya Untuk Bapak dan Ibu Guru Semuanya Dan Yang Saya hormati Ibu Dia Anggoro Ratri Ya Malam hari ini Kita nanti Fun dengan beliau Dan apa aja nanti Ya kita kupas Bersama Tidak lupa Bapak dan Ibu Guru Yang luar biasa Dan hebat sekali Malam-malam Weekend lagi ya Semuanya Masih bisa Mengikuti Upgrade ilmu ya Apalagi sekarang lagi Viralnya IKM Ya Jadi Kayaknya Kalau misalnya Hari ini Gak bisa ikut join Rugi sekali ya Budia ya Sama Pak Rizal Dan Pak Samsudin ya Baik Bapak dan Ibu Hadirin Sekali ya Puji syukur kita Kadit Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya Ngomongin kita Malam hari ini Saya sangat bersyukur sekali Ya Diberikan kesempatan Untuk bisa Mendampingi Budia ya Dari Kuisis ya Untuk bisa Bersama Mungkin Satu jam Kedepan Pada malam hari ini Atas izin Allah Kita semuanya Diberikan nikmat Sehat Walafiat Tentunya Dan juga Salawat Salam Teriring dan terlimpah Curakan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa sallam Tanpa beliau Kuisis ini Ya Ya Mungkin belum ada Sampai saat ini Nah Rasulullah Memiliki Peran yang Sangat luar biasa Pada malam hari ini Bapak dan Ibu Yang luar biasa Dan hebat Malam hari ini Sebelum Nanti Budia akan Kupas habis ya Jangan habis-habis ya Budia Nanti biar ada tambahan lagi ya Digupasnya ya Ada sesi lagi ya Pasti ya Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Begitupun dengan Malam hari ini Pembicara yang Luar biasa Ya Dari kuisis Menjadi Super kuisis Gitu ya Seperti itu ya Gitu Nah Mungkin Sedikit Menyinggung tentang IKM ya Bapak dan Ibu Guru sekalian IKM ini adalah Salah satu Platform Pendidikan saat ini Ya Kalau mungkin kemarin Baru juga Kita mulai kurtilas Dan sebagainya Ya Inilah Harus 4GO-nya sudah lewat Kita sudah mendekati Sudah 5NGO Gitu kan Ya gak bisa lagi Kita harus Ya udah saya mau duduk aja Terus gimana caranya Banyak loh Kalau malam hari ini ikut Insya Allah Tidak bilang kayak tadi ya Pasti bilang IKM Siapa takut Gitu kan Mungkin itu ya Nah Inilah Profil dari Pembicara pada Mas Mari ini Ya Ibu Raden Roro Dia Anggoro Ratri Ini RR Raden kan Bu Bener ya Bu ya Raden Roro ya Iya Saya takut Salah jadi Saya Raden Roro Anggoro Ratri Biasanya Ini Gih jauh Gih Gitu kan Ya Nah Beliau Instansi Dari sekolah SDIT Byt Askiya Islam School Alamatnya Di Pasti Serua Indah Ciputat Kalau gak tahu Boleh Nanti Google Apa Searching Di Google Mapnya SDIT Byt Askiya Kalau belum gak tahu Berarti Tiap minggu harus Pantengin Budiyah Di kuisis Gitu ya Gitu ya Budiyah Nomor HP beli dia 081 281 90 402 Emailnya dia.ar At gmail.com Beliau saat ini Tinggal di Jalan Tanah 100 Nanti ada lagi Jalan Tanah 1000 Jalan Tanah 100 Budiyah Jadi kalau Alamatnya Budiyah Tanahnya 100 RT nya 1 RW nya cuma 6 Kali ya Bu ya Nomor 17 Ini Sudimara Jaya Ciliduk Tangerang Mungkin pengalaman Bekerja beliau ini Insyaallah Sudah tidak diraukan lagi Beliau juga Ahli bahasa Jerman Ya Dulu menjadi guru Di Salah satu Sekolah SMA Satu di Barunawati Di tahun 2006 2007 Dan di SMA 47 Jakarta Tahun 2007 2017 Dan saat ini Alhamdulillah Beliau menjadi Leadership Atau Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Betazkiah Islamic School Tahun 2017 Sampai Sekarang Masya Allah Luar biasa Ya Memang Ilmunya Sharingnya Masya Allah Hebat ini Ya Pengalaman organisasi beliau Luar biasa Saya jadi minder Beliau Sampai saat ini Bendahara Umum FKSDS Di Kota Tarang Selatan Alhamdulillah Pak Samsudin Berarti luar biasa Ini Pak Samsudin Binaannya Insyaallah Dan beliau juga Menjadi Bendahara Umum Jaringan Sekolah JSDI Tangerang Selatan Tahun 2020 Sampai sekarang Nah Untuk Satus beliau Mulai dari Promotor Sivin Ya Energic Independent Distributor Kemudian Kuisis Super Trainer Di Kota Tangerang Selatan Dan menjadi Koordinator Program Kuisis Di Kota Tangerang Selatan Masya Allah Jadi Bapak dan Ibu Guru sekalian Yang hebat Dan luar biasa Pantengin Dan jangan sampai Ya Don't go anywhere Ya Jangan sampai Minum dikit Udah langsung Dengerin lagi Ini kita Malam hari ini Benar-benar Weekend yang Produktif Mudah-mudahan Salah satu Menjadi penyemangat Bapak dan Ibu Guru sekalian Dalam Platform IKM Di Tahun 2022 2023 Ini Untuk itu Kami persilakan Untuk Budiah Mangga Baik Terima kasih Soalnya saya sudah terdengar Dengan jelas Sudah Bu Baik Terima kasih Ibu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Malam semua Bapak dan Ibu Mungkin ada guru Ada juga disini Yang tidak Guru ya Bapak dan Ibu guru Selamat malam Selamat datang juga Kepada Pasang Sudin Koordinator pengawas SD Tangsa Luar biasa Atas hadilannya hari ini Saya jadi tambah semangat Ada Bapak Mudah-mudahan juga Ini bisa menyemangati Teman-teman semua Guru-guru Setangsel Alhamdulillah Saya diberikan Kesempatan hari ini Oleh Pak Rizal Selaku Ketua Igi Tangsel Terima kasih Pak Rizal Yang sudah memberikan Saya kesempatan Untuk memperkenalkan Di Tanggerang Selatan Khususnya untuk Anggota Igi Dan pengguna Platform Merdeka Belajar Alhamdulillah Platform Merdeka Belajar Ini sudah kita Kerjakan ya Bapak Ibu semua Mungkin masih ada Disini yang belum Meaktifkan akunnya Nah segera diaktifkan Akun Merdeka Belajarnya Kenapa? Karena disitu kita bisa Belajar tentang Kurikulum Merdeka Alhamdulillah Jadi ketika saya Sedang lupa Ini apa ya Artinya ya Saya cari di Platform itu Dapat semua Dapat jawabannya Ya Lumayanlah Sepuluh menit Dengerin Kemudian nonton videonya Alhamdulillah Kita dapat info Banyak sekali disitu Jadi Belajar itu Tidak harus Dengan guru Tapi juga bisa Lewat platform Alhamdulillah Sekarang sudah Lebih mudah Belajarnya Baik Hari ini Insya Allah Kita akan Membahas tentang Pemanfaatan Aplikasi Kuisis Pada kurikulum Merdeka Nah mungkin Kalau misalnya Dengar kata Kuisis itu Oh iya Yang main game itu Ya Oh iya Oke gitu Oh yang harus Pakai HP itu Kadang tuh ya Bu Faiko Pak Rizal Masam Sudien Kalau misalnya Guru-guru Kita ajak main Pakai Kuisis Pasti mereka langsung Bilang begini Ah Kalau di sekolah saya Mah itu Gak bisa bu Orang anak-anak yang Gak boleh bawa HP Gitu Oke Ya bu Ya bu Gak bisa bu Orang anak Pada gak punya kuota Nah sekarang Nanti nih Di dalam Paparan saya Akan saya berikan Contoh-contohnya Gimana kita Menggunakan Aplikasi Kuisis itu Kita tanpa Menggunakan Jejet Memang idealnya Kita menggunakan Jejet Mungkin Waktu itu Pak Sam pernah Bilang Mungkin lah Seminggu sekali Anak-anak diminta Untuk bawa HP-nya Untuk belajar Untuk latihan Menggunakan Digital Kenapa? Karena anak sekarang Harus menaik digital Bapak-Ibu Oleh karena itu Makanya Digitalisasi Di kurutulung Merdeka Itu disarankan Atau dihimbau Atau diwajibkan Jadi jangan sampai Anak-anak kita Tidak mengerti Sangat-sangat Mereka cuma Tahu menggunakan Jejet Tapi tidak bisa Menggunakannya Untuk kegiatan Pembacaran Oke Setuju ya Bapak-Ibu ya Jadi kita Tidak Terbatas Kuisis ini Tidak terbatas Hanya digunakan Di Jejet saja Oke Bismillah Saya mau Izin share Di sini Saya sudah punya Presentasi Nah presentasinya ini Menggunakan Aplikasi Kuisis Jadi Saya Alhamdulillah Semenjak sudah Menggunakan Kuisis ini Semua presentasi Kemudian Kuis Hatihan Soal Dan lain-lain Itu semuanya Menggunakan Kuisis Oke Saya Share dulu Linknya Di kolom Chat Bapak-Ibu Semuanya Silahkan Klik linknya Apabila Ada kendala Pada saat Mengklik link Untuk di laptop Dan zoom Secara bersamaan Lebih baik Kalau misalnya Linknya ini Dibuka di HP Jadi kita punya Dua Jejet nih Yang satu Misalnya Laptopnya Dipakai buat Zoom Yang satu lagi HPnya dipakai Buat Lihat Slashown Oke Silahkan Untuk bergabung Bapak-Ibu Semuanya Sudah ada Lima orang Mungkin Kalau kendala Sinyal Tidak apa-apa Nanti Yang tidak bisa Bergabung Bisa melihat Di layar Di layar Zoom Sudah ada Berapa Peserta Disini ada 77 peserta Selamat datang Bapak dan Ibu Semuanya 77 peserta Dari Kira-kira Dari mana Aja nih Pak Rizal Pesertanya Banyak Ada yang dari luar Ada yang dari luar Alhamdulillah Kita berharap Pak Abdul Aziz Rofiq Kalau kita Kalau kita lihat Kuisis itu Warnanya Aslinya Ungu Bapak-Ibu Warna Cilihasnya Hari ini Insyaallah Saya akan membahas Tentang yang pertama Apa itu Kuisis Kemudian Kapan kita Menggunakan Kuisis Di Kulikulum Merdeka Kalau disingkat Itu namanya Kurma Kemudian Ada contoh Penggunaannya Di kelas itu Seperti apa Dan cara Mendaftarkannya Bagaimana Dan kemudian Nanti akan Ada Saya Saya jabarkan Cara mendapatkan Akun Super Kuisis Selama Satu Tahun Free Bufayko Pak Rizal Mau gak Dapet Akun Super Kuisis Satu Tahun Free Eh Pak Rizal Sudah 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 Bapak-Ibu Semua Yang ada Di sini Siapa Yang Mau Dapat Ikut Sampai Selesai Kegiatan Ini Kemudian Hari ini Juga Ada Hadiah Ya Pak Rizal Insya Allah Untuk Teman-teman Untuk Nanti ada Kuis Oke Kita lanjut Bapak-Ibu Semuanya Apa itu Kuisis Kuisis Adalah Platform Pendidikan Yang Memudahkan Guru Untuk Membuat Dan Menyelenggarakan Pelajaran Dan Kuis Interaktif Untuk Pembelajaran Sinkron Dan Asinkron Jadi Ini Platform Yang Berbasis Game Namanya Kalau bahasa Kerennya Denification Untuk Pelajaran Pelajaran Itu Maksudnya Apa Bapak-Ibu Untuk Kegiatan Pembelajaran Yang Kita Harus Biasanya Pakainya PowerPoint Nah Ini Bisa Pakainya Quisis Ya Quiz Interaktif Quiz Interaktif Itu Seperti Mungkin Kalau Bisa Kita Bilang Quiz Itu Bisa Menggantikan LKS Jadi Dalam Bentuk Quiz Interaktif Untuk Pelajaran Sinkron Dan Asinkron Sinkron Itu Kegiatan Pembelajar Di Kelas Asinkron Itu Di Luar Kelas Nah Sudah Ada 30 Juta Quiz Bapak-Ibu Yang Ada Dan Pelajaran Yang Siap Digunakan Pelajaran Apa Saja Ya Semua Itu Sudah Dari Quiz It Means Artinya Kita Bisa Ambil Misalnya Tematik Tematik Biasanya Kita Akan Lebih Cenderung Ke Fokusnya Apa Pelajaran IPA Misalnya Fokusnya Apa Tentang Meton Kita Bisa Cari Disitu Kemudian Mode Permainannya Sangat Beragam Fitur Laporan Yang Lengkap Dan Intergesi Kan Biasanya Buat Soal Dikasih Kesiswa Kemudian Setelah Dikoreksi Buat Soalnya Semangat Biasanya Koreksinya Agak Nanti Belum Dikoreksi Itu Dia Yang Jadi Masalah Pakai Quizis Ini Gampang Bapak-Ibu Semuanya Jadi Mudah Lanjut Nah Mainkan Dimana Saja Kapan Saja Dengan Berbagai Mode Jadi Nanti Ada Mode Langsung Mode Guru Mode Dengan Kecepatan Guru Kemudian Bisa Dipakai Di Quizis Di PC Laptop Tablet HP Di mana Aja HP pun Bisa Bisa Banget Karena Itu Dia Kelebihannya Jadi Dia Tidak Pakai Install Langsung Buka Web Browsernya Langsung Klik Quizis Dotcom Kemudian Langsung Bisa Dimainkan Gampang Banget Ya Jadi Tidak Ada Instalan Tidak 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 Habisin Memory Karena Apa Semuanya Based On Website Kemudian Oke Kemudian Oke Nah Kenapa Permainan Di Quizis Begitu Menyenangkan Yang pertama Kita Ada Name Factory Namanya Jadi Anak Itu Bisa Mengganti Namanya Atau Namanya Terganti Oleh Nama Namanya Lucu Lucu Yang Biasanya Bahasanya Bahasa Inggris Kemudian Ada Memes Kalau Misalnya Ada 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 yang Salah Ada yang Benar Jawabannya Itu akan Ada Muncul Memes Ada Classement Langsung Yang Bisa Kita Kerjakan Langsung Di Kelas Kemudian Ada Power Up Jadi Fitur-fiturnya Game Banget Pak Rizal Bum Faiko Fiturnya Game Banget Karena Semua game Itu Dimasukin Kedalam Quizis Jadi Anak-anak Belajar Apa Main Jadi Mereka Main Sambil Bajar Atau Belajar Sambil Main Kemudian Ada Fitur Redemption Question Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Salah Pertanyaannya Kita Bisa Ulang Lagi Pertanyaannya Dengan Memilih Yang Mana Yang Salah Kemudian Kita Perbaiki Nah Itu Game Banget Power Up Misalnya Dapat Kekuatan Lebih Dapat Waktu Lebih Dan Lain Lanjut Nah Mungkin Untuk Teman-teman Disini Bapak Ibu Guru Yang Sudah Pake Quizis Sudah Paham Ya Kalau Misalnya Ada Seperti Nah Selain Itu Apalagi Kelebihannya Quizis Nah Ini Fitur Laporannya Laporannya Itu Semuanya Sudah Ada Disitu Jumlah Benarnya Jumlah Salah Nilainya Kecepatan Waktunya Kemudian Analisi Soalnya Apakah Soalnya Terlalu Banyak Yang Benar Atau Banyak Yang Salah Kita Bisa Lihat Disitu Validasi Soalnya Dan Semuanya Sudah Ada Disitu Dalam Format Apa Aja Maunya Website Ada Excel PDF Juga Ada Bisa Kita Save Lagi Di Komputer Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Hasil Nilai Siswa Ya Udah Tinggal Buka Yang Sudah Kita Download Mudah Jadi Memang Hobi Saya Setiap Hari Setiap Akhir Minggu Saya Kasih Tugas Untuk Mengerjakan Sekarang Itu tadi Quizis Sekarang Kapan Kita Menggunakan Quizis Dalam Kurikulum Berdeka Kita Mengenal Ada Yang Namanya assessment Ada Assessment Diagnostik Ases Informatif Dan Sumatif Kemudian Ada Media Pembelajaran Ini Yang Bapak Ibu Lihat Sekarang Ini Adalah Lesson Jadi Presentasi Interaktif Yang Ada Di Dalam Quizis Gif Nanti Dia Akan Muncul Gambar Kereta Yang Bergerak Kemudian Silahkan Masukkan Langsung Gampang Kan Jadi Video Gimana Bu Dia Video Juga Bisa Dan Kita Lanjut Bapak Ibu Kita Bicarakan Yang Pertama Dulu Yaitu Tentang Assessment Sedikit Saya Singgung Tentang Assessment Apa Assessment Assessment Adalah Salah Satu Bukti Atau Informasi Untuk Memahami Proses Pembelajaran Yang Akan Sedang Dan Telah Berlangsung Assessment Juga Harus Dirancang Secara Adil Proposional Valid Dan Dapat Dipercaya Untuk Menjelaskan Kemajuan Belajar Dan Menentukan Keputusan Tentang Langkah Selanjutnya Alhamdulillah Dengan Quizis Ini Saya Merasakan Sekali Ketika Ditewas Ketika Saya Sudah Memberikan Materi Kepada Siswa Siswa Sudah Memahami Kemudian Kan Itu Harus Ada S Halo Ketika Memberikan Assessment Kelihatan Anak-anak Bisa Atau Tidak Siapa Yang Selama Pembelajaran Cuma Bengong Aja Ngeliatin Atau Siapa Yang Benar-benar Belajar Itu Bisa Kelihatan Langsung Assessment Ini Kan Terbagi Menjadi Tiga Tadi Ada Assessment Diagnostik Formatif Dan Semematif Assessment Diagnostik Biasanya Dilaksanakan Sebelum Kejutan Belajar Nah Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Seberapa Besar Kemampuan Dasar Siswa Entah Kemampuannya Itu Apa Saja Bisa Saja Kemampuan Kognitif Dia Jadi Sebelum Biasanya Sebelum Pertemuan Ini Sebelum Ada Pertemuan Atau Ketika Kita Menyampaikan Materi Baru Kita Akan Menanyakan Kepada Siswa Memberikan Pertanyaan Pemantik Untuk Mengetahui Apakah Siswa Punya Kemampuan Atau Pengetahuan Mengenai Materi Yang akan Kita Berikan Nah Itu Kita Bisa Menggunakan Asesmen Diagnostik Untuk Kuisis Untuk Asesmen Diagnostik Kemudian Mengetahui Kondisi Awas Siswa Yang Berbeda Beda Misalnya Kesiapan Belajar Dan Tipe Belajar Nah Padahal Ada Anak Yang Kalau Misalnya Kita Berikan Materi Atau Sebelum Kita Berikan Materi Anak Dia Harus Bergerak Harus Diberikan Materinya Secara Aktif Harus Bergerak Bisa Dia Cuma Duduk Diam Atau Misalnya Ada Anak Yang Belum Siap Belajar Nah Ini Bisa Kita Pakai Kuisis Supaya Mereka Ready Nanti Ada Disini Saya Beri Contoh Bagaimana Mengetahui Kesiapan Belajar Kemudian Ada Asesmen Formatif Disini Terintegrasi Dengan Proses Formatif Itu Ada Dalam Proses Selalu Melibatkan Siswa Dan Memperhatikan Kemajuan Penguasaan Siswa Biasanya Ada Di Dalam Proses Belajar Dan Itu Pada Saat Proses Belajar Ataupun Akhir Proses Belajar Untuk Formatif Di Hari Yang Sama Nah Bedanya Dengan Apa Dengan Sumatif Kalau Sumatif Itu Dilakukan Secara Pembelajaran Berakhir Bersifat Formal Dan Perlu Perlancangan Instrum Nah Biasanya Sumatif Ini Seperti PTS Atau Puisis Bisa Nggak Bakal Diblok Nggak Nanti Saya Kasih Tahu Caranya Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Mengelaksanakan Ases Konsumatif Menggunakan Puisis Jadi Di bawah Ada gambar Kuda Lagi Gerak Saya Senang Nambah Nambah Gif Gif Animasi Itu Supaya Karena Ada Susah Saya Banyak Yang Anaknya Visual Jadi Kalau Misalnya Ada Visual Dia Harus Ada Gambar Kalau Cuma Dikasih Tulisan Aja Males Baca Jadi Meskipun Dia Perhatikan Gambarnya Tapi Setidaknya Dia Ada Di Situ Mendengar Seperti Contohnya Asesmen Diagnostik Dari Teman Saya Super Trainer Dari SMA 2 Tangsel Disini Ada Sticker Bapak Ibu Saya Belum Share Stream Ini Ada Sticker Jadi Tanya Bu Erna Banyak Sticker Lucu Lucu Jadi Siapa Yang Mengeluarkan Sticker Ini Siswa Kadang Kalau Anak SMA Semenjak Mereka Pandemi Kemarin Kalau Ditanya Are you ready Tidak Ada Suaranya Terus Kemudian Kalau Anak SMA Beda Anak SMA SMA Malu Bagaimana Cara Kita Mengetahui Kesiapan Siswa Lewat Sticker Ini Jadi Sebelum Kegiatan Belajar Pake Quisis Mereka Suruh Mengungkapkan Wajahnya Wajahnya Seperti Apa Ketika Sebelum Menggunakan Terima kasih Bu Anna Atas Videonya Jadi Sticker Ini Untuk Mengungkapkan Perasaan Serta Didik Kemudian Diagnostik Yang Digunakan Untuk Mengetahui Kemampuan Siswa Itu Ternyata Ada Diliterasi Memerasi Lewat Soal AKM Saya Juga Baru Tahu Hari Ini Karena Apa Saya Habis Dengerin Jujur Saya Baru Tadi Buka PMM Untuk Yang Bagian Assessment Karena Mengeluarkan Ini Assessment Saya Sambil Dengar Oh Ternyata Pake AKM Ya Oke Jadi Ternyata Sekarang Kalau Soal AKM Bisa Gak Dimasukin Kedalam Kuisis Bisa Bisa Banyak Oke Lanjut Nah Ini Contohnya Salah Satunya Bapak Ibu Asesmen Diagnostik Mungkin Bapak Ibu Punya Cara Yang Lain Untuk Asesmen Diagnostik Misalnya Tanya Jawab Dengan Siswanya Atau Yang Lain Lain Atau Hanya Observasi Saja Lihat Teknik Observasi Juga Ada Jadi Diperhatikan Selama Beberapa Kali Pertemuan Bagaimana Panggapan Anak Ini Terhadap Mata Pajam Tertentu Atau Bagaimana Biasanya Kalau Kita Berikan LKS Ini LKPD LKS Tapi Sudah Dimasukkan Kedalam Kuzis Jadi Yang Ini Dapat Dimainkan Secara Berkelompok Atau Sendiri Sendiri Ini Ada Link Kita Tidak Kesini Dulu Ini Ada Contoh Aplikasi Ini Ada Di HP Link Sudah Saya Berikan Ini On Selama 6 Bulan Jadi Silahkan Bapak Ibu Kalau Mau Dipelajari Lagi Mau Dilihat Lagi Contoh LKPD Seperti Apa Silahkan Saya Berikan Contoh Bapak Ibu Untuk Kegiatan Pembelajaran Saya Di Kelas Saya Mengajar SD Saya Mengajarnya Bahasa Jerman Jadi Memang Berbeda Dari Yang Lain Kalau Lain Adanya Bahasa Inggris Kalau Saya Bahasa Jerman Ada Susah Bu Sebetulnya Kalau Untuk Anak SD Mudah Karena Mereka Akan Menyerap Segala Sesuatu Yang Kita Berikan Itu Pasti Cuma Kita Harus Tahu Gimana Caranya Meramu Pelajaran Yang Kelihatan Susah Buat Orang Lain Itu Jadi Mudah Oke Kita Lihat Fariza Bu Faiko Masih Aman Suara Saya Aman Bu Aman Siap Soalnya Tidak ada Suara Suara Saya Biasa Kalau Di Zoom TOT Ramai Tanya Jawab Langsung Ramai Ini Slide Saya Mudah Mudah Bisa Di Sedang Di Next Slide Ini Tidak Jalan Jalan Bisa 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 Ya Bapak Ibu Ini Mereka Saya Belajar Jadi Asesmen Jadi Menggunakan Proyektor Dan Papan Tulis Jadi Seolah-olah Mereka Pegang Cutscreen Besar Jadi Seolah-olah Mereka Pegang Papan Tulis Cutscreen Besar Karena Burunya Lagi Halu Seandainya Punya Cutscreen Besar Di Sekolah Tapi Ternyata 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 Pake Proyektor Dan Papan Tulis Ini Bisa Dipakai Bapak Ibu Di Sekolah Bisa Rizal Bu Faiko Bisa 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 Selanjutnya Ada Contoh Lagi Kalau Ini Pake Kartu Nah Ini Ceritanya Saya Lagi Review Pelajaran Matematika Pelajarnya Pak Rizal Selanjutnya 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 Ada 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 Warnanya Pak Jadi Kita Pake Kartu Warna Disiapkan Jadi Mereka Tinggal Menyujukan Kartunya Lanjut Masih Ada Nipah Ada Dua Lagi Ya Karena Ya Ini Karena Saya Memahami Keterbatasan Kita Sebagai Seorang Guru Tidak Boleh Membawa Jojet Buat Anak-anak Anak-anak Memang Agak-agak Bahaya Bahayanya Itu Digunakan Untuk Yang Lain Oke Kalau Ini Pakai Proyektor Cuma Saya Pakai Satu Laptop Aja Jadi Setelah Belajar Mereka Belajar Menyusun Kalimat Ini Saya Ujikan Satu-satu Maju ke depan Penggunakan Laptop Saya Bisa Bisa Buat Soal Reorder Ya Reorder Ini Menyusun Kalimat Kalau Dalam Pelajaran Bahasa Ada Menyusun Kalimat Menyusun Kalimat Menyusun Kata Menjadi Kalimat Yang Tepat Ini Alhamdulillah Ada Reorder Jadi Pak Alhamdulillah Ya Memang Pozis itu Semuanya Jenis Soal Ada Reorder Ada Kemudian Ada Menjodohkan Jadi Memang Ya Benar Saya Udah Gak Bisa Pindah Kalian Hati Makanya Waktu Pertama Kali Ada Kuisis Pembukaan Jadi Trainer Langsung Daftar Meskipun Pada Saat Itu Gak Langsung Lulus Oke Ini Yang Terakhir Yang Kemarin Ketika Kegiatan Pembangga 17 Berhasil Nah Ini berkelompok pakai jajet gurunya. Kebetulan memang kelasnya kecil, jadi memang satu kelas itu ada sekitar 15 anak. Itu dia berkumpul pakai jajet gurunya untuk menjawab pertanyaan secara berkelas. Jadi ini lomba antarkelas. Gimana Pak? Pak Rizal, Bu Faiko bisa nggak nih dipakai di kelas? Banget Bu, bisa. Sangat. Jangan membatasi diri. Misalnya, oh Bu, nggak ada jajet. Tetap bisa heboh. Meskipun cuma satu laptop, satu proyektor, tapi mereka senang banget ketika bisa. Bahkan ada yang sambil bilang begini, Bu, saya deg-degan, Bu. Kenapa deg-degan? Abis takut nggak bisa, atau sebagian pertanyaan saya itu saya nggak bisa jawab. Mereka nggak begitu. Tidak, nggak apa-apa. Tapi dari situ kita bisa lihat kemampuan siswa sampai mana kita memahami. Nah, tadi yang formatif ya Bapak-Ibu. Sebetulnya masih banyak lagi video saya yang lain, cuma memang belum di-publish. Pastinya saya sudah kumpulkan semuanya di YouTube kuisis Super Trainer Kangsel. Nah, itu kalau misalnya mau main-main ke YouTube-nya, bisa lihat di situ ada kegiatan patian-patian besar. Oke, lanjut. Di sini ada asesmen sumatif, Bapak-Ibu. Kalau biasanya kita, Bu, kalau misalnya latihan-latihan begitu kan, nanti kalau anaknya buka tab lain, itu gimana? Nah, di sini ada contoh. Terima kasih pada Bu Erna yang sudah mengirimkan video juga. Di situ ada tanda silang itu, ketika siswa tersebut membuka tab lain pada saat mengerjakan kuisis. Nah, itu akan ketahuan, Bapak-Ibu. Wah, anaknya nyontek. Ya, seperti itu. Nah, di bawah-bawahnya kan tidak ada yang merah, cuma tiga anak satu saja yang merah. Jadi, memang ketahuan. Jadi, bisa dipakai untuk ujian? Bisa sekali. Nah, ini jadinya paperless ya. Makanya saya taruh gambar di sini destroyers of worksheet. Jadi, kita nggak butuh kertas lagi untuk ujian. Karena kan kita tidak tahu ya, berapa tahun lagi kita akan menggunakan kertas. Nanti kan, akhirnya pasti semuanya based on computer, based on internet. Jadi, kita belajar dari sekarang, Bapak-Ibu semuanya, ayo kita maksimalkan sarana-prasarana yang ada di sekolah dimaksimalkan. Kalau misalnya memang harus pun bawa anak-anak bawa satu HP, satu, ya pada hari tertentu. Atau, kita gunakan lab komputer ya. Kan sekarang sudah wajib semua di sekolah punya lab komputer ya, Pak Rizal ya. Buat ANBK ya, kalau nggak salah. Nah, kebetulan juga komputer saya jadi curhat ya. Komputer di sekolah saya itu cuma ada sekitar enam lah. Jadi, satu komputer itu bisa buat anak. Kalau misalnya buat asesmen sumatif, bisa. Saya pernah buat ulangan. Ulangan harian saya pakai ini. jadi saya buat dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Pakai SLC ya. Iya, pakai SLC. Terus sebenarnya itu, bu nanti kalau misalnya anaknya nyontek tanya soal sama temennya, tenang, ini ada fitur namanya bang soal, kalau di kuisis, Pak Rizal. Nah, bang soal itu, kita misalnya masukkan soal 20. Tapi yang kita keluarkan 10 saja ke anak. Dan itu bisa di random. Jadi mereka nggak tahu tuh soal yang akan diterima sama anak satu pun dengan anak yang nyontek akan berbeda. Jadi, bisa mengode ujian dan ada prevent browser. Nah, prevent browser itu cuma ada di akun super. Jadi, ada tadi beberapa nih, seperti tadi ini, tampilan interaktif, itu cuma ada di akun super. Tidak ada di akun basic. Kenapa sih, Bu Diyah kok beda ada akun basic, ada akun super? Ya, karena yang namanya game, nggak usah kuisis ya. Game biasa saja, ada akun biasa. Dan ada akun yang harus bayar. Ya, misalnya kayak, apa tuh Pak Riza, yang harus ada skin-skin itu yang harus beli, dan lain-lain. Saya tuh nggak ngerti ya, mana sekarang. Tapi itu ada loh. Sampai mereka mengorbankan uang jajahnya dikumpul-kumpulin supaya mereka bisa beli skin. Coba. Itu maksudnya kalau beli skin, terus jadi katanya tambah kekuatan apa, gitu. Nah, kebetulan saya nggak main, dan anak saya juga nggak ada yang main. karena saya nggak kasih. Jadinya, saya masih penasaran. Tapi kata anak-anak sih begitu, Pak Riza. Oke. Nah, kita tadi, fitur kuis ya, Bapak-Ibu ya, yang ada di kuis. Nah, ada satu lagi, yang tadi, selain untuk assessment, ya kuis juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, kita di sini punya presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif ini, ini yang Bapak dan Ibu lihat nih sekarang nih. Ini ada tipe slide-nya, ada text, audio, gambar, video, ada GIF. Ini bisa bergerak-gerak terus, ini kebetulan GIF. Nah, kalau misalnya video, tadi yang saya tampilkan dalam bentuk video YouTube. ini ada contoh, contoh salah satu contoh materi belajar tentang kata surya dibuat di kuisis. Kita sekarang mau terbang, anak-anak, kita akan naik roket, kita akan menuju luar angkasa. Oke, are you ready? Ya, biasanya anak-anak yang tanya, ready? berhubung di Zoom, tidak ada suaranya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke sistem tata surya. Nah, ini dia sistem tata surya. Ya, kebetulan di sini, yang membuat adalah Mas Umar Abdul Aziz, ya, bukan saya. Saya boleh minta, ini jadi, di sini ada gambar GIF Bapak Ibu, di sini ada matahari. Nah, anak-anak bisa diminta untuk menjawab. Nah, kelebihan ini, fitur lesson ini apa sih, dibanding fitur yang PPT biasa. Ah, budaya saya juga bisa bikin pakai PPT. Ada bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini, kita bisa ada langsung latihannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya Bapak Ibu ya. Yang sudah join, di sini ada 56 orang. Silahkan dijawab pertanyaan yang pertama. Hal apa yang paling kamu sukai dari luar angkasa? Nah, ini adalah jenis pertanyaan survei Bapak Ibu. Ya, ini ada jenis pertanyaan survei. Silahkan dijawab pertanyaannya. Pak Rizal, Pak Rizal, ikut join kah? Baik poh? Join, join bu. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah ada berapa yang menjawab ya? terlihat ya. Oke, sudah terlihat ya di sini sudah ada 15 yang menjawab. di sini ada fitur, apalagi nih Budiah yang ada di sini. Kita ada fitur whiteboard, Bapak Ibu. Kalau kita klik fitur whiteboardnya, itu akan muncul pertanyaan yang sekarang sedang ditampilkan. Nah, kita bisa coret-coret di pertanyaan itu. Ya, ini seperti ini ada di tampilan Bapak Ibu semuanya ya, untuk yang di HP-nya, kalau yang join kuisisnya pakai HP. Jadi, langsung kalau misalnya gurunya mau fokus, silahkan bisa di sini. Nah, ini kalau pembelajaran online. Ya, kalau pembelajaran online. Kalau misalnya offline, ya tidak perlu seperti ini. gitu ya. Ini saya buatnya dulu. Oke. Nah, disini atau... Saya coba juga ya. Iya. Atau bisa spin the wheel. Nah, spin the wheel ini adalah, nih, apa namanya, namanya bisa diputer. Nah, kalau sudah diputer, misalnya nih, yang terakhir, siapa? Oh, Kowi, Kowi jawab pertanyaannya. Misalnya seperti itu. Kalau pembelajaran online. Offline gimana? Offline kita bisa langsung tunjuk anaknya aja. Gitu ya. Jadi, dengan pertanyaan ini. Oke. Nah, oke. Saya coba end ya. Karena disini sudah ada 25 yang menjawab. Yes. Oke, waktunya tinggal. Oke. Nah, disini banyak yang pilih tentang jutaan, bintang yang indah. Kemudian kita next slide. Bu, jawaban survei siswanya atau pesertanya bisa dilihat. Bisa dilihat nanti di situr laporan. Nah, ini dia fakta-fakta menarik tentang tata surya, Bapak Ibu. Misalnya kita masukkan gambar. ini bisa juga. Terus kita juga masukkan. Disini ada pertanyaan lagi. Oke. Silahkan dijawab, Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan ini. Seru ya, kalau kita pergi ke luar angkasa, coba tebak suara apa saja yang akan kita dengar jika kita berada di luar angkasa. Oke. Suara apa yang kita dengar ya? Oke, sudah ada 12 orang yang menjawab. Sebentar, saya tunggu sampai 30 bayi saya. Jawaban yang benar adalah? Apa yang paling awal? Oh, ada bu. Eh, Bapak. Ini yang benar adalah nyaris tidak ada suara yang terdengar. Kenapa tidak ada suara yang terdengar? Karena tidak ada udara, Bapak Ibu. Karena suara itu merambat melalui udara. Kan di luar angkasa, tidak ada udaranya. Jadi, tidak ada suara-suara meteor itu. Tidak ada. Suara angin yang ngecang, tidak ada. Cuma tidak ada suara. Oke, next slide. Nah, sekarang kita mau main game nih. Pasangkan nama planet dengan benar. Silahkan lanjut ke slide berikutnya untuk bermain. Kita mau main game. kuisis ini juga bisa disinkronkan dengan dengan aplikasi lain. Contohnya, di sini ada World Wall. Oke. Bu Faiko, Pak Rizal, aman, bisakah dimainkan World Wall-nya? Bisa. Oke. Silahkan Bapak Ibu dicoba ya. Mainkan World Wall-nya. Yaitu menghubungkan antara gambar dengan kata-kata ya, kalau tidak salah ya. Nah, ada katanya di situ nama planetnya apa. nanti tinggal di tarik-tarik case. Nah, kegiatan pembelajaran yang seperti ini ya, kalau Bapak Ibu, kita bisa pakai di lesson, di kelas. Kan bisa kita pakai nih di kelas ya. Bisa pakai. Tadi itu sistem saya, jadi diituin ke papan tulis, diproyeksikan ke papan tulis, nanti siswa yang menjawab, misalnya seperti itu, pakai spidol, apa-apa gitu ya. Kita buat seperti seolah-olah itu touch screen ya. Setelah itu, nanti kan siswa bisa belajar sendiri di rumah. Jadi ini benar-benar membantu siswa untuk belajar di rumah. Saya yakin sekali ya, Pak Riza, Gufaiko, pengalaman saya, kalau ngasih tugas sama siswa, itu pasti bilangnya, nggak mau. Mereka bisa bilang nggak mau loh. Sekarang udah bisa bilang nggak mau, karena kemarin online mereka udah banyak tugas banget di rumah gitu loh. Jadi sekarang pasti nggak mau. Pagi suruh belajar di rumah, besok ulangan, nggak mau. Anak saya sendiri pun, saya berkaca peranak saya, itu kalau suruh baca, buku, belajar, itu nggak bakalan dibaca. Sayang ada mau tidur. Jadi saya tuh setiap kali anak saya mau belajar, saya masukkan semua materi atau semua soal-soal yang ada di buku cetaknya, pertanyaan-pertanyaan, saya masukkan ke dalam kuisis, saya kasih dia HP, HP-nya dia, terus dia mengerjakan. Itu udah, udah, pasi anak untuk belajar bisa kita tingkatkan menggunakan kuisis ini, karena kan dengan game, mereka pikirnya, aku main kok, aku nggak belajar. Itu yang di pikiran mereka. Mungkin sudah semua kali ya, sudah seru ya, dengan world wall-nya ya, mudah-mudahan semuanya dicoba nih, world wall-nya. Ditarik-tarik. Iya, ditarik-tarik, benar. Seru banget ya, musim itu. Nah ini ceritanya, kita bisa copy juga, website dari luar. Jadi misalnya ada website, yang kita butuhkan, untuk menjelaskan pembelajaran kita, ya karena kan kembali lagi, kalau kurikulum merdeka itu, yang dikasih adalah intinya apa. Tapi setelah itu nanti yang dipelajari, kita bisa kembangkan masing-masing, sesuai dengan kompetensi, dan juga sekolahnya. Apa yang diinginkan, yaitu dari kurikulum merdeka. Nah itu dia, makanya kita tidak, makanya tidak disarankan untuk berpaku pada satu buku. Nah kita bisa dari sumber belajar yang lain, contohnya website. Bayang sekali website-insite yang bisa memberikan kita tambahan-tambahan informasi. Bahkan ada siswa saya, ketika saya lagi ngomong, oh iya kamu sukanya makan es krim, iya, sukanya makan es krimnya di mana? Di roket bu, dia ada yang begitu bilangnya. Terus temennya itu bilang gini, ibu, 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 kan nggak bisa bu makan es krim di roket, kenapa emangnya? Saya tanya gitu. Dia bilang, itu kan di dalam roket, itu kan nggak ada udara, itu kan dia pasti ngambang-ngambang es krim. Oh iya ya bu. Saya kaget, padahal kan nggak pernah diajarin di kelas, berarti kan artinya, anak itu dia sudah bisa mencari sendiri. Nah, kalau anak aja udah bisa mencari sendiri, kita nggak jangan mau kalah, bapak ibu semuanya. Kita juga harus bisa cari informasi yang lebih akurat, dan lebih bisa dipercaya buat anak-anak dibanding Google. Karena kan kenapa? Kita pilihkan buat anak-anak materi apa yang bisa dia baca. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita ya, mereka yang milih kan belum tentu, nanti akan konten-kontennya bagus semua. Oke. Nah, sekarang di sini saya mau jelaskan sedikit bagaimana sih caranya bikin akun Quizzis. Gampang banget bapak ibu semuanya. Tinggal klik Quizzis.com dalam Google-nya. Kalau lupa tanya Google Quizzis, Z-nya dua di belakang. Kemudian nanti setelah itu, langsung sign up. Langsung klik yang ada di sini nih, Quizzis, kemudian kita sign up. Oke. Nah, ini bisa dibuat akunnya kurang dari 30 detik. Jadi akan keluar tampilan seperti ini, diminta alamat email. Kalau misalnya sudah punya Google, pakai continue to Google. Kalau misalnya belum punya, langsung masuk. Menggunakan alamat email yang lain. Nanti tinggal pilih sekolah dan pilihnya guru. Jangan pilih siswa. Kalau kita pilih siswa, nanti kita jadi siswa. Kalau jadi siswa itu ada keterbatasannya. Biasanya kalau siswa itu cuma bisa ngerjain Quizzis, tapi tidak bisa buat Quizzis. Eh, bisa juga sih. Cuma terbatas. Tapi kalau misalnya guru, itu banyak sekali fiturnya. Nah, fitur-fitur tadi ada video, kemudian audio, dan lain-lain. Itu cuma ada di akun super, Pak Rizal Bu Faiko. Sudah dipakai belum akun supernya, Pak Rizal Bu Faiko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tanggapannya anak-anak? Ada seru ya? Ada soal menjodohkan. Ada soal itu ya, Bu. Nah, sini Bapak-Ibu semua, saya mau informasi juga. Nah, besok nih, eh, besok nih. Saya kemarin dulu. Yang kemarin, Alhamdulillah, kita sudah membuat 480 akun Quizzis Guru Tangsel menjadi super semua. Artinya, semua fitur-fitur yang ada di Quizzis itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Jadi, bisa benar-benar dipakai, mau berapapun kita buat Quizz, buat lesson, mau itu dibuat, kita kasih tugas misalnya. Tadi kan saya bilang, ini tugasnya bisa sampai 6 bulan loh. Itu benar-benar bisa sampai 6 bulan, tidak pernah mati. Kalau misalnya pakai akun biasanya, biasanya dia maksimal cuma 2 minggu. Kalau ini bisa sampai 6 bulan. Dan kemudian banyak fitur yang lain. Seperti tadi, ada audio, ada video, dan kemudian nanti saya akan berikan juga contoh, Quizz, kita akan Quizz habis ini ya Pak Rizal ya. Ini sudah ada 440 guru nih Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu ayo yang belum ikutan, ikutan ya. Di sini ada link-nya. Link-nya adalah, bit.ly S&D Quizzis Tangsel 2. Nanti silakan daftar, silakan daftar Bapak-Ibu semuanya, diklik link-nya, kemudian daftar. Kalau bisa, link-nya dikasih ke kepala sekolahnya. Kalau misalnya dikasih kepala sekolah, kan dikasih tugasnya dari sekolah ya. Jadi kan nanti insya Allah, dari sekolah insya Allah mau kok, kalau misalnya ini memang bagus. Oke. Nah, supaya dapat akun super gratisnya, gimana caranya? Yang pertama, ikut training-nya dulu. Ikut training-nya, perwakilan saja. Dari satu sekolah, misalnya ada dua orang guru, atau tiga orang guru, terserah. Kemudian nanti setelah ikut training, jangan lupa diimbaskan ilmu yang sudah didapat. Diimbaskan ke teman-teman satu sekolahnya. Nah, setelah penimbasan, minimal 10 orang guru dalam satu sekolah, itu nanti berlapor ke kuisisnya. Nanti ada link untuk laporannya. Nah, setelah nanti di cek kuisis, sudah ada, oh ya, sudah melaksanakan pelatihan. Oh ya, ini trainer yang ada di sekolahnya, sudah siap jadi school trainer nih. Nah, nanti setelah itu baru, menghubungi kami, untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengaktifasian akun super kuisis. Nah, gampang banget, Bapak Ibu. Dan, Bu, apa harus semua guru ikut pelatihan? Tidak. Untuk pengimbasannya? Tidak. Pengimbasan di sekolah itu minimal 10 guru. Bu, harus resmi enggak, Bu? Soalnya sekolah saya susah banget nih, kalau bisa bikin workshop atau pelatihan. Enggak harus. Cukup nongkrong di pustakaan atau nongkrong di kelas, bareng-bareng, ada 10 orang guru belajar bareng, kemudian berlapor, itu sudah cukup Bapak Ibu semuanya. Jadi, tidak perlu acara kegiatan-kegiatan resmi, workshop ya. Karena kuisis ini memang, kebetulan Mas Umar-nya itu juga orangnya free, silakan dilaksanakan sebagaimana. Karena kan sekarang juga kita kuruluh merdeka ya Bapak Ibu, jadi tidak wajib harus bagaimana-bagaimana. Jadi, bisa langsung. Setelah itu, baru nanti aktifasi akun kuisisnya. Yang supernya. Sudah 480 guru nih di Tangsel. Gimana nih? Kapan di liran sekolah Bapak Ibu semua ya? Ingat, ini tidak ada biaya apapun Bapak Ibu ya. Kami semua memberikan itu free. Kecuali untuk kegiatan TOT-nya, mungkin ada penggantian untuk uang sertifikat. Untuk uang sertifikat yang insya Allah bertanggungan Pak Kadis. Karena apa? Karena sertifikatnya 32 jam Bapak Ibu. 32 jam itu lumayan ya. Bisa buat yang lagi PPG nih. Nah, ini penting banget itu sertifikat ya. Buat nambah-nambahin nilai KIPPG. Oke. Begitu. Oke. Nah sekarang Pak Rizal, kira-kira bisa langsung main kuis atau bagaimana nih Pak? Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal. Atau Bu Faiko? Boleh, Bu. Oke. Kita bisa langsung main kuis ya. Waktunya sampai 20.30 ya Pak? Iya. Waktunya sudah mau habis. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita main kuisis. Oke. Ada tanya-jawab? Boleh langsung. kalau misalnya ada tanya-jawab, saya akan ketik di kolom chat kali ya Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kah? Kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Oh ada, ada Bu. Bu Numbu Nurlehan ya? Ini Ibu apa Bapak ya? Pak Bapak. Baik Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Maaf saya ini Bu. Apa ini? Udah pakai kamera. Enggak apa Pak. Silakan. Wah. Ini Alhamdulillah. Kebetulan saya ini bukan dari tangsel, Bu. Masa nanya. Duh. Kalau dari tangsel, ini banyak sekali yang mau saya serat nanti. Ini pertanyaannya Cik banyaknya ini, Bu. Banyak sekali. Yang pertama itu tadi saya tertarik dengan Apa ini? Assessment Diagnostik itu Apakah sama dengan pre-test? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, Setelah kita memberikan diagnostik atau pre-test atau post-test, itu kan nanti terdapat nilai. Nah, caranya mengunduh di Excel itu gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, Ini saya pernah nyoba Nyimpor PPT dari Google Drive, terus membuat PPT dari Di mana itu? Di kuisis tersendiri. Kok saya lihat tadi kok ada gambar yang bergerak, itu dari mana itu, Bu? PPT-nya. Terus yang ketiga, Ini menyusun kalimat kuisisnya ini kok seperti tadi yang di YouTube itu, siswa menyusun kalimat dari situ, itu gimana caranya itu, Bu. Terus juga yang berikutnya menghubungkan ke wordpol. Terus yang ketiga, yang tertarik itu tadi, kita bisa menjadi akun super kuisis dalam waktu satu tahun dengan cara melakukan pengimbasan sepuluh orang. Itu pengimbasannya dalam bentuk video atau foto itu, Bu. Itu pertanyaannya banyak, Bu. Maaf. Masya Allah, Bapak. Luar biasa pertanyaan banyak sekali. Oke. Bu Faiko, dijatuhkan ke pertanyaannya? Jatuh, bu. Jatuh. Yang pertama tadi tentang? Yang pertama tadi tentang kalau misalnya input dari PPT. Oke. Jadi gini, sebagian besar pertanyaan Bapak yang berhubungan dengan teknis, itu saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktu terbatas, tapi yang pasti kalau Bapak ikut TOT, kan besok insya Allah resmen, Pak, kita ada TOT. Pelaksanaan TOT. Dan itu pelaksanannya tiga hari. Ya, tiga hari. Kenapa tiga hari? Karena harus pupas tuntas, Pak. Dan fitur kuisis itu banyak. Jadi kalau misalnya cuma sehari itu enggak cukup waktunya ya. Jadi memang dua jam, dua jam, dua jam, tiga hari. Kenapa? Supaya dua jam, dua jam, supaya enggak mabok dalam seharian selesai ya. Jadi nanti, Pak, silakan join link-nya saja yang itu tadi SND kuisis Tansel yang dua, itu Bapak daftar aja. Enggak apa-apa kalau misalnya enggak dari Tansel. Enggak apa-apa kalau enggak dari Tansel. Enggak apa-apa. Karena memang biasanya kalau TOT itu bisa dari mana saja. Tidak harus Tansel, enggak apa-apa. Cuma nanti untuk pengaktifasian akun super yang satu tahun, nanti Bapak harus berkiblat kepada super trainer di wilayah Bapak. Bapak, mohon maaf, dari mana, Pak? Saya dari Bondowoso. Oh, dari Bondowoso. Insya Allah saya carikan. Siapa yang dari Bondowoso ya? untuk super trainer-nya. Karena sekarang super trainer-nya sekarang semua sedang bergerak. Sedang bergerak untuk pengimbasan kemudian mengaktifkan akun super kuisis. Nanti ikut ke sana. Karena beda wilayah. Cuma kalau untuk TOT bisa di mana-mana. Silahkan daftar dulu ya, Pak. Karena saya enggak bisa jelasin di sini semuanya. Banyak itu loh. Iya, betul. Kok saya ngomongnya jadi bahasa Jawa ya? Agak-gak Jawa mendok-mendok gara-gara mau pandu lehan. Saya orang Jawa, tapi bahasa Jawanya gitu, Pak. ngerti, tapi udahlah. Dapat nama Bu Jawa salah mendingan bahasa Indonesia. Terima kasih, Bapak. Oke, sampai-sampai. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Bu? Ada. Tadi Bu Winarti mana ya? Sebentar. Tadi sudah raise hand deh. Jadi, untuk Pak Nur Leng. Oh, ini. Ada kah? Tadi Bu Winarti mana ya? Kayaknya ke... Kepental kali ya. Oke, silahkan join link quiz-nya, Bapak-Ibu. Kita mau main game. Kita mau main game nih. Siapa yang mau dapat hadiah? Hadiah souvenir dari Kuisis. Wow. Tadi, Bu Dia, ternyata memang Kuisis ini memang harus benar-benar di habis kupas tuntas nanti hari Senin gitu ya, Bu. Nanti hari Senin 3 hari. Iya. Jam-jam segini sih, jam-jam malam ya. Jam-jam tidak akan mengganggu kegiatan dengan siswa ya. Karena memang masih udah PTM semua ya. Beda kalau dulu ya. Oke. Kita mulai aja ya, Pak Rizal ya, Bu Faiko ya. Baik, siap. Kita mencari siapa pemenang dari... Cuma ada 5 pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang Bapak-Ibu harus menjawab menggunakan video. Nah, ini dia future kuisis yang super juga pakai video, Bapak-Ibu. Jadi, misalnya nih, ada siswa nih ya, gitu. Misalnya disuruh nanti malu ya. Malu. Iya, kenapa? Kemudian link-linknya link-linknya kasih aja ke siswanya biar dia rekaman di rumah, gitu. Misalnya seperti itu. Karena kan, ya, setiap anak kan beda-beda ya, Bapak-Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakannya. Oke. Sekarang tidak. Ya. Ini untuk anak SD ya. Tapi kalau nukah saya. Oke. Wah, ini ada Bu Toyibah yang udah klik icon, icon apa tuh? Namanya. Stiker ya. Silahkan diklik icon stikernya, Bapak-Ibu, supaya muncul nih di layar. Iya, kan? Di ekonnya. Supaya muncul di layar. layar nih, Bapak-Ibu. Ini yang tadi, yang tadi kita bisa sudah pakai. Satuan, Bu Fuji, Bu Ginda. Oh, langsung ramai. Layarnya langsung ramai. Dengan, baru ya Bapak-Ibu ya. Seru banget. Apanya kalau dapatnya krisis, senang banget. Menyenangkan. Oke. Iya, pasti senang banget ya. Anak-anak nih. Apanya kalau sudah boleh, mereka sudah bawa HP. Boleh bawa HP. Oke, kita mulai Bapak-Ibu. Makin banyak stikernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pemenangnya ya, untuk mendapatkan souvenir dari krisis. Apa ya? Gerak-gerak layar untuk melihat lebih. Marveon. 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 paparikan paparikan selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya Mereka Mereka Yang Ini Terima kasih telah menonton Amin Ada yang Dan memberikan di webinar berbagi memberikan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton yang bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih, Bapak.